Intro Dilebukan PPKM level 4 di kota Jambi, kasus COVID-19 turun signifikan Intro Selamat malam pemirsa BTV Jambi, semoga Anda tetap sehat di tengah ancaman wabah COVID-19 Kami berharap Anda dapat menjaga diri dan keluarga, tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak Menemani Anda dengan beragam informasi dari berbagai wilayah dalam Provinsi Jambi Bersama saya, Novelis Sandra Borti, berikut informasi dari BTV Jambi selengkapnya Intro Dilebukan PPKM level 4 di kota Jambi, kasus COVID-19 turun signifikan Evaluasi PPKM level 4, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Klaim kasus COVID-19 turun hingga 49% Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Abu Bakar mengatakan Kasus COVID-19 turun signifikan yakni 49% Hal tersebut berkat kebijakan PPKM level 4 yang diterapkan di kota Jambi pada 23 hingga 30 Agustus 2021 yang lalu Berdasarkan hasil analisa selama 2 pekan, pasca penyekatan PPKM level 4 Agustus lalu Ditemukan kasus aktif sebanyak 1.156 turun menjadi 790 kasus Dan tingkat kesembuhan yakni sebelumnya sebanyak 7.150, kasus naik menjadi 7.905 kasus Menurut Abu Bakar, dampak positif terus berlanjut hingga kini Pasalnya pasca akhir PPKM level 4 kasus aktif menjadi 403 Dan kasus sembuh sudah mencapai 8.784 kasus Selain itu, pasca PPKM level 4 Abu Bakar mengungkapkan tidak ditemukan lagi kawasan zona merah di kota Jambi Dan akumulasi zona hijau sebanyak 1.437 RT Zona kuning 199 RT Dan zona orange sebanyak 6 RT Artinya, kematakan yang kita akukan sangat berdampak positif Dalam penumpulan kasus Kemudian juga terkait dengan apa yang kita lakukan saat ini adalah Kita memperolehkan banyak atau mempercepat proses vaksinasi Vaksinasi pun kita memprioritaskan juga kepada usia remaja dan biasa Karena ini juga untuk menyambut pelaksanaan PTM Yang kita rencanakan memang kalau tidak di akhir September, maka di awal Oktober Tapi PTM ini juga, pembelajaran tetap muka ini juga tetap menunggu hasil level penurunan kota Jambi Jadi kalau kita masih di level 4 itu belum bisa Kita masih menunggu rekonfirmasi dari kota Jambi Kita harapkan memang ini beriringan ya Dengan menurunnya kasus di kota Jambi Maka kita harapkan juga linier dengan turunnya level status kota Jambi Untuk masyarakat sendiri Pak dengan penduduk ini apa lupa itu Supaya masyarakat yang lalu renyat Ya, kita harapkan memang masyarakat jangan euforia ya Ini kan kita juga belum tahu Karena juga kasus ini juga banyak varian-variannya juga Kita juga meminta masyarakat untuk tetap menerapkan 5M Sembari itu, pemerintah tetap melakukan 3D Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik Apakah patroli kan masyarakat ditinggalkan lagi atau gimana? Ya, sebetulnya memang secara signifikan operasionalisasi Daripada penegakan protokol kesehatan ini sebenarnya berjalan Meskipun tidak terlihat signifikan di jalan-jalan utama Tapi sosialisasi kita kita agakkan Termasuk petugas-petugas kita juga banyak menghubungi-hubungi area publik Pembeli-pembelik space kita menghubungi agar tidak terjadi kerumunan Atau kemudian bukan-bukan masa Itu kita akan berhubungan Membukung pemerintah aplikasi ini sudah berjalan sejauh Ya, aplikasi petugas-petugas ini sebetulnya adalah dilaksanakan Sesuai dengan Inmen Dageri 40 tahun 2021 Juga sesuai dengan instruksi Wali Kota Ibin 21 tahun 2021 Kota Jambi termasuk 5 kota yang diuji coba untuk implementasi aplikasi petugas-petugas ini Nah, kita harapkan nanti semua sektor publik itu sudah punya QR code-nya Sehingga aplikasi ini bisa berjalan secara efektif Ada pun ke depannya, Abu Bakar berharap Meski kasus COVID-19 di Kota Jambi menurun Masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan Kontributor BTV, Ade Setiawan melaporkan dari Kota Jambi